Sebelum saya lanjutkan ke case need anticipate yang pertama Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Silahkan subscribe, silahkan share Supaya apa yang saya sharing hari ini membawa manfaat buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh sahabat dan kawan-kawan saya yang luar biasa Seperti biasa sebelum saya memulai sharing hari ini Marilah sebentar kita berdoa menurut akamah dan keyakinan masing-masing Supaya apa yang kita luangkan membawa manfaat kebaikan buat kita semuanya Berdoa saya persilahkan Berdoa selesai Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah selalu mengikuti channel saya Yang sudah selalu melihat video-video saya Jangan lupa share, jangan lupa subscribe Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Supaya Anda mendapatkan update video terbaru dari saya Dan langsung saja kita ke materi hari ini yang akan saya bawakan adalah case need anticipate Jadi apa sih case need anticipate? Case need anticipate yaitu semua hal-hal yang kita lakukan untuk mengantisipasi Apa yang kira-kira akan diminta atau diperlukan oleh tamu Selama tamu tersebut makan atau mungkin berada di tempat kita Jadi tujuan video ini adalah Mengetahui apa saja yang kira-kira akan diminta oleh tamu Yang kedua mengetahui seperti apa sebaiknya standar yang akan kita gunakan Saat kita menyajikan permintaan tambahan oleh tamu Langsung saja ke case request yang pertama biasa diminta oleh tamu adalah Koktel lepkin atau tisu Jadi standarnya seperti ini teman-teman Kita meletakkan koktel lepkin tersebut di atas BNB blade Atau mungkin Anda bisa pergunakan salsa di tempat Anda apabila tidak ada BNB blade Dan kemudian letakkan mungkin di sini jumlahnya sekitar 10 pieces Sehingga jumlah tersebut tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit Tata sedemikian rupa dan pesan saya adalah Jangan asal diletakkan Tapi bentuk menjadi sesuatu yang kira-kira mengandung estetika yang baik Case list berikutnya adalah tomato chili kecap Jadi seperti gambar di kiri saya Bahwa tomato chili kecap tersebut ini menggunakan sauce divider atau double sauce dish Sehingga di sini bisa langsung kita sajikan berduaan Yang sebelah kiri adalah sauce cabai dan yang sebelah kanan adalah sauce tomat Kemudian kita juga berikan teaspoon di sana Dan penyajiannya pun tidak langsung sauce dish kita sajikan di meja tamu Tetapi kita berikan underliner berupa BNB blade seperti ini Lalu request berikutnya adalah tomato kecap Dalam posisi single bentuknya akan menjadi seperti ini Jadi ada sauce dish di sana Single sauce dish Kemudian kita letakkan di atas saucer Kemudian kita juga tetap berikan yang namanya teaspoon Sehingga presentasinya akan menjadi seperti contoh gambar di samping Sama dengan saus pedas ataupun saus tomat Untuk penyajian kecap manis pun penyajiannya juga seperti ini Terlihat gambar di samping sama persis Yaitu saucer, kemudian sauce dishnya, kemudian ada teaspoon Lalu kita lanjutkan dengan salt and pepper shaker Di kanan yang putih ini ada salt and pepper shaker Kemudian di kiri itu ada salt and pepper sase Dengan standar penyajian yang seperti ini Apabila di tempat Anda hanya ada salt and pepper sase Maka penyajiannya adalah seperti gambar di samping BNB blade, kemudian salt and pepper sase tersebut diletakkan di atasnya Jadi intinya adalah jangan pernah memberikan salt and pepper sase tersebut Tanpa underliner Atau mungkin diberikan secara langsung Beda dengan yang di kanan Atau yang menggunakan chineware salt and pepper shaker Itu penyajiannya sama dengan underliner Tinggal diletakkan saja di atas BNB blade Kemudian disajikan kepada tamu Lalu kita lanjutkan dengan permintaan Gula, creamer, atau mungkin sweetener Jadi gambar di samping ini adalah permintaan untuk gula Apabila di tempat Anda gulanya bentuknya sase seperti ini Maka tinggal diberikan mungkin 2 atau 3 sase sesuai dengan kebutuhan Apabila tamunya cuma 1, mungkin 2 sase itu pun sudah cukup Penyajiannya pun sama Yaitu gunakan BNB blade seperti gambar di samping Sehingga penyajiannya pun akan terlihat bagus oleh tamu Lalu kita lanjutkan lagi adalah Metis atau korek api Jadi kadang tamu datang ke semuanya area Tapi mereka lupa membawa korek Sehingga kadang mereka meminta korek kepada waiter atau waitress in charge Berikut adalah standarnya Sama yaitu menggunakan BNB blade Kemudian korek ditaruh di atasnya Dan kita berikan kepada tamu yang meminta tersebut Jadi walaupun tamu meminta korek api Tapi kita tidak boleh langsung memberikan korek dalam bentuk box Tanpa menggunakan underliner Tapi berikanlah underliner seperti gambar di samping ini Dan kemudian adalah straw atau sedotan Nah di gambar kiri saya Itu ada sedotan Kadang tamu meminta tambahan straw atau sedotan kepada waiter Dan meskipun bentuknya straw ini panjang Seperti gambar di samping Itu juga tidak boleh diberikan langsung Meskipun straw tersebut ada covernya Tapi biasakan memberikan menggunakan underliner Seperti gambar yang ada di samping ini Terakhir guess request berikutnya adalah Tootspeak atau tusuk gigi Pada gambar di kanan Saya memberikan contoh Seorang tamu meminta tusuk gigi Dan kita memberikan 4 pieces Atau mungkin 2 pieces Sesuai dengan belah tamu yang ada di tempat tersebut Sehingga tidak banyak tusuk gigi yang dibuang Misalnya kalau tamunya cuma 1 Mungkin berikan 2 tusuk gigi Tapi kalau lebih dari 2 orang Mungkin berikan 4 atau 5 tusuk gigi Jadi tusuk gigi yang kita berikan Tidak terlalu banyak Dan juga tidak terlalu sedikit Baiklah teman-teman semuanya Demikianlah sharing dari saya Yang membahas guess need anticipate hari ini Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.